Intro Halo traveler ketemu lagi dengan saya Zakiya di Travelista Nah disini saya tidak hanya memberikan referensi tempat wisata yang wajib untuk anda kunjungi Tapi saya juga akan memberikan anda informasi menarik seputaran traveling Hari ini saya tidak sendirian karena saya akan kehadiran dua bintang tamu Yang pertama teman saya yang sempat pergi ke Lombok Dan yang kedua adalah Mbak Tria dari ICT atau Indocitra Tamasya Tapi sebelum itu kita lihat dulu video berikut ini Pulau Lombok merupakan salah satu destinasi wisata yang terkenal di Indonesia Banyak wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang datang ke Pulau Lombok Untuk menikmati keeksotisan alam pulau yang terkenal dengan tiga gilinya Yaitu gili terawangan, gili air, dan gili weno Dari ketiga gili, gili terawangan lah yang masih menjadi favorit para turis Khususnya turis asing Selain menikmati keindahan pantai di gili terawangan Kita juga bisa menikmati keanekaragaman biota laut Lewat kegiatan diving ataupun snorkeling di sekitar lautan Selain gili-gilinya yang terkenal, Pulau Lombok juga sangat identik dengan suku Sasak Di Pulau Lombok ini memiliki penduduk sekitar 80% yang merupakan wilayah dari suku Sasak Suku Sasak merupakan sebuah suku bangsa yang masih dekat dengan suku bangsa Bali Dan jangan salah, sebagian besar dari penduduk Pulau Lombok terutama suku Sasak menganut agama Islam Nah, untuk mencapai Lombok dapat melalui jalur laut maupun jalur udara Untuk jalur udara, kita bisa naik pesawat yang langsung menuju Bandar Udara Internasional Lombok Dari sini kita dapat naik taksi atau menyewa kendaraan pribadi Sedangkan untuk jalur laut dapat naik kapal feri melalui pelabuhan Padang Bay dan Tanjung Benoa Bali Kita tidak perlu khawatir ketinggalan kapal, karena kapal feri menuju Lombok tersedia 24 jam Well, itu dia sedikit informasi mengenai Lombok Nah, sekarang di ruang tamu saya telah hadir satu bintang tamu cantik yang beberapa waktu lalu sempat berkunjung ke sana Halo Mbak Mira Halo Mbak Apa kabar? Baik Mbak, gimana? Aku baik, alhamdulillah Oke, Mbak Mira, kesibukannya itu apa sih sekarang? Kalau aku sih mendesain pakaian, jadi kebanyakan yang aku desain itu dress dan kadang juga suka ini sih, apa namanya untuk acara-acara seni Jadi lebih ke kostum, lebih ke fashion art, seperti itu Lebih ke fashion art? Iya Itu kamu kenapa tertarik dengan bidang fashion dan designer? Karena aku juga basicnya dulu sekolahnya fashion, tapi sempat setelah itu ngambil desain multimedia, jadi aku suka sih, apa namanya, bikin baju, tapi masih ada berhubungan dengan broadcast, jadi kadang kalau untuk shooting-shooting, keperluan shooting itu juga suka bikin kostum untuk shooting iklan, seperti itu Oke, berarti khusus untuk wanita aja atau ada prianya juga tuh yang kamu bikin? Kebanyakan sih wanita ya, karena kan rata-rata yang aku buat juga yang idealis, jadi kadang kalau misalnya ada project-project seni atau teater, nah itu aku paling suka bikin yang kayak gitu, cuman ya kayak gitu biasanya gak bisa komersil Gak bisa komersil, jadi gimana tuh? Jadi kalau, jadi aku harus terimbangin yang komersil itu, aku sih biasanya punya kayak personal client, jadi kalau sekarang kan di Jakarta ini, apa namanya, cewek-cewek udah pada males ya nyari bahan Apalagi kalau harus ke fashion designer yang harganya relatif tinggi gitu, nah kalau aku menawarkan, kenapa sih gak aku yang nyamperin bisa ketemu di mall atau dimana, dan aku disitu bisa konsultasi tentang apa yang dia suka gitu, jadi keperluannya apa, acaranya apa, jadi disitu aku nyiapin dari bahan, dan dia udah tau beres aja, pokoknya udah jadi baju aja gitu, tanpa perlu capek-capek, harus beli bahan sendiri Tanpa perlu capek-capek, harus beli bahan sendiri, berarti semuanya udah disiapin ya? Iya All in, kita terima kan all in gitu? Iya, karena kadang aku juga kasih tau ntar bagusnya pakai perhiasan ini, terus sepatunya seperti ini, jadi seperti itu Oke, itu baju-baju desain kamu itu semuanya jahit sendiri atau gimana? Enggak, aku ada timnya, ada tukang pola dan tukang jahitnya, tapi tetep yang kontrol aku, gitu Tetep gak lepas tanggung jawab dari situ juga gitu ya? Iya dong, pasti dong kan tanggung jawabnya ada di aku Oke, Mbak Mira, aku denger-denger tuh kamu beberapa waktu lalu sempat pergi ke Lombok ya? Iya betul Itu kapan sih Mbak? Beberapa tahun yang lalu sih sebenarnya Pada waktu kesana itu kamu naik apa? Maksudnya perjalanan darat kah? Atau udara kah? Kebetulan waktu itu darat ya, karena waktu itu punya waktu yang panjang dan tujuannya emang pengen jalan-jalan dan tahu rute ke Lombok itu lewat darat seperti apa, ya udah akhirnya nekat aja lewat darat Lewat darat berarti naik mobil? Iya, betul Naik mobil loh Mobil pribadi, iya Oh, mobil pribadi dari Jakarta ke Lombok naik mobil perjalanan makan waktu berapa lama ke Mbak? Waktunya sih karena kita berhenti-berhenti hampir 2 hari sekitar 34 jam, tapi seingetku dulu kita tuh berhentinya sih cuma makan gak yang sampai nginep dari Cikampek, Cirebon sampai pokoknya setiap kota kita tuh kayak nyobain makanannya Jadi yang bener-bener kita puas itu di perjalanannya, jadi bukan cuma tujuan ke Lomboknya aja tapi di perjalanan menuju ke Lombok Di perjalanan menuju ke Lombok 34 jam, mungkin bisa diceritain lagi tuh berhenti-berhentinya di berapa titik atau gimana? Jadi kan tujuannya dari Jakarta ke Denpasar dulu, nah setibanya di Denpasar itu sekitar 2 jam naik mobil juga itu ke Pelabuhan Padangbae yang ada di Karangasem Nah dari Karangasem baru kita menuju naik kapal laut itu sekitar 5 jam 5 jam? Iya, dan itu non-stop karena kan dari darat langsung laut, jadi gak sempet berhenti yang di Denpasar dulu Oke tunggu, dari darat dan harus nyambung lagi di laut dan itu 5 jam non-stop? Iya betul Itu gimana tuh mbak rasanya gimana sih? Karena emang dibawa fun ya, karena tujuannya emang gak terburu-buru waktu gitu dan karena waktu itu sama keluarga Jadi kita sih sangat menikmati perjalanan walaupun agak mulai-mulai pusing sedikit ya Pasti, pasti Capek pastinya Pasti Terus sampai di sana akhirnya seneng banget kan ngeliat pantai gitu Lombok, siapa yang gak pengen ke Lombok gitu Iya, iya Ada hal menarik apa yang ditemuin ke sana? Waktu ke Lombok itu sih sebenernya karena tujuannya ketemu keluarga, ya pasti yang kita cobain sih makanan Kayak makanan pelecing kangkungnya, ayam taliwang, ya terus udah sih gak sempet yang kemana-mana Jadi beneran ke rumah keluarga, itu ke rumah tantaku tuh ada di desa Terara kalau gak salah Desa Terara? Iya Iya, jadi itu aku boleh ceritain lagi ya kayak misalnya, waktu dari Lombok itu yang aku inget kita sampai ada di Lombok Barat Dari Lombok Barat menuju ke Mataram itu sekitar sejam Oke Iya, dari Mataram aku dan keluarga sempet nginep di Hotel Rombok Raya Lombok Raya Oke Dan disitu baru istirahat karena kan udah capek tuh perjalanan Nah, hari kedua baru aku ke rumah tantaku yang berada di Lombok Timur Dari Mataram ke Lombok Timur itu sekitar satu jam Oke Iya Lumayan jauh ya Iya Waktu itu kesana dua hari untuk ketemu sama Tante Iya Mbak Mira, sebagai profesimu itu kan sebagai desainer Iya Nah di Lombok itu sendiri bahan-bahannya itu lumayan bagus gitu Iya, tenunnya 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 lumayan bagus, tenun Lombok Nah itu apakah dirimu kesana juga sekaligus membeli bahan-bahan itu atau gimana? Aduh kemarin tuh gak sempet karena kan emang ada urusan keluarga Jadi gak sempet yang kayak orang-orang traveling kayak holiday gitu Jadinya aku cuma ke rumah Tante lalu pulang Jadi pulangnya juga darat lagi Darat lagi Iya tapi sempet mampir di Denpasar sih Oh seperti itu Kalau punya kesempatan lagi untuk ke Lombok gimana? Mau dong karena kan aku belum sempet beli bahan Belum sempet beli bahan? Iya Belum puas juga ke Lombok? Belum Oke, kira-kira kalau misalnya mau ke Lombok punya kesempatan ke Lombok lagi Selain beli bahan mau ngapain lagi? Beli mutiara Oke Nah aku punya solusinya nih Mbak Mira Jadi sesaat lagi aku akan kedatangan satu tamu lagi dari Indochitra Tamasha Bernama Mbak Tria Nanti beliau akan memberikan kita informasi tentang paket-paket apa yang akan kita dapatkan jika kita pergi ke Lombok Boleh tuh Mbak, aku pengen tau Menarik ya? Iya Jangan kemana-mana dulu karena sesaat lagi saya akan kembali lagi Jangan kembali lagi Jangan kembali lagi Jangan kembali lagi